Renungan kita Tuhan, aku gembira pada janjimu Janji dan firmanmu membuat aku tantram Tujuh kali sehari aku memuji-mujimu karena hukummu yang adil Aku berpegang pada peringatanmu dan amat mencintai Sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan Sudara-sudara yang Tuhan kasihi, sudara-sudara yang saya kasihi Sudara-sudara lintas iman, lintas agama Sudara-sudara seagama dan seiman Sudara-sudara sebangsa dan setanah air Yang saya bungkus semuanya menjadi sudara dalam kemanusiaan Anda bisa baca ulang apa yang saya baca tadi Di bawah Di samping judul Masmur 119 ayat 161-168 Ada tanda panah ke bawah Anda klik dan akan baca semuanya yang tadi saya baca Coba saya darah lakukan itu Ya Mari kita baca sama-sama Tuhan aku gembira pada janjimu Janji dan firmanmu membuat aku tantram Tujuh kali sehari aku memuji-mujimu karena hukum-hukummu yang adil Aku berpegang pada peringatanmu dan amat mencintainya sebab seluruh hidupku terbuka di hadapanmu Sudara-sudara Jika memperhatikan teks ini maka ada hal yang khusus sebagai informasi kepada kita Bahwa Pak Masmur memiliki waktu doa Yaitu tujuh kali sehari Tujuh kali dari waktu siang dan malam Itu yang mereka lakukan Sejak mereka memahami mengenal Allah yang maha kuasa Yang mereka siapa sebagai Yahweh atau Tuhan Nah dalam perkembangan kemudian ada doa Tiga kali Pagi, sore, malam, dan tengah malam Ada doa lima kali Ya sehari Ada doa dua kali Pagi dan malam atau sore hari Nah semua itu adalah ritus-ritus doa yang biasa dilakukan oleh umat Allah pada masa lalu Umat Tuhan pada masa lalu Jadi ritus doa sesuai waktu itu Sesuai dengan durasi waktu Memang satu kebiasaan yang sudah turun temurun Dan mereka lakukan itu sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan Sambil membawa segala macam problema, persoalan, dan cerita diri Cerita hidup dan kehidupan kepada Tuhan Dalam perkembangan kemudian Doa tujuh hari Doa tujuh kali Lima kali Tiga kali Dua kali Dan doa Sepanjang masa Sepanjang waktu Atau Doa dimana saja Dapat dilakukan oleh umat pada masa lalu Dan diwariskan juga Kepada kita sekalian Dalam warisan keagamaan kita sekarang ini Jadi kebiasaan doa Dalam durasi waktu Atau beberapa kali Sehari Sudah lama Dilakukan oleh umat Tuhan Atau umat Allah pada masa lalu Nah dalam bagian ini kita memperhatikan Bahwa ada semacam Ungkapan iman Yang disampaikan oleh pemasur Di dalam doanya Yaitu bahwa Ia gembira pada janji Tuhan Dan janji Tuhan Dan firman Tuhan itu Membuat ia tantram Tujuh kali sehari Aku memujimu Karena hukum-hukum yang adil Aku berpegang Pada perintah Perintah Tuhan Nah ini Menarik Karena Bukan saja Pemasur dia Menaikan doa Pada saat tertentu Di tempat ibadah Atau di bait Dibait Allah Tapi Juga Ia menyenangkan doa Dengan kiblat Kesebelah barat Kiblat ke Sebelah barat Kiblat ke Yerusalem pada masa itu Sebagai pusat Penyembahan Nah Dalam tradisi Agama-agama Belakangan Banyak orang berdoa Untuk kiblat-kiblat Sesuai dengan Warisan iman Ada orang kiblat ke gunung Ada orang kiblat doa Ke matahari Ada orang kiblat Doa ke Alam raya Atau Mana saja Yang penting Mereka bisa Mereka punya Keyakinan bahwa Dimana Arah kiblat mereka itu Disana Tuhan bersuara Tuhan berseru Tuhan ada Untuk mendengarkan Doa mereka Nah Apalah itu Itu sesuai Dengan warisan Keagamaan kita Namun hal Menarik disini Adalah Pemasur Tidak lupa Menaikan doa Doa dia Dia memuji-muji Tuhan Dia menyampaikan Pesan-pesan Diri Kepada Tuhan Agar Tuhan Terus menerus Mendengarkan Suara permohonannya Dan memberikan Rasa aman Tantram Kepada dirinya Kuncinya adalah Bahwa Ketika Pemasur Merasa Bahwa Dirinya Sedih Doa Tidak tentram Doa Atau Menghadapi Apapun Dia berdoa Sehingga Dia tidak Gentar Dia tidak Malu Dia bisa Jaga diri Dia bisa Tetap Berada Berpaut pada Firman Ketetapan Dan ketetapan Tuhan Dan lebih daripada Itu dia Merasakan Rasa Keamanan Aman Dame Dan Tantram Tantram Dalam hidup Dan kehidupan Nah Saudara-saudaraku Yang saya kasih Saudara-saudara dalam Kemenusian Bagaimana dengan Durasi Dan waktu Doa Anda Yang sudah Diwariskan Kepada Anda Warisan-warisan Ritus Warisan-warisan Kebiasaan Doa Yang Anda Lakukan Mulai mungkin Ada Sepuluh kali Sehari Tujuh kali Delapan kali Lima kali Tiga kali Ada dua kali Atau Bahkan Saya Saudara Dalam segala hal Naikkan doa Terus Menerus Dalam arti Berbicara Dari hati Tuhan Dengar doa sayang Seperti itulah Atau Melupakan Sama sekali Nah ini Kebanyakan Dara kita Tidak tertib Dalam Dalam Menaikan doa Padahal Ketika kita duduk Kita berdiri Kita berjalan Kita ada dimanapun Dengan ucapan-ucapan Yang tidak Terdengar Juga merupakan Satu doa Kepada Tuhan Agar dia menonton Memimpin Dan menolong kita Setiap saat Nah terpulau Pada anda sekalian Bagaimana Hidup dan kehidupan Kita hidup dan kehidupanmu Di dalam interaksi dirimu Dengan Tuhan Yang terlihat Oleh orang lain Atau Tidak terlihat Oleh orang lain Tidak terdengar Katakanlah Kalau anda Ada di sudut Doa Di sudut sembayang Itu anda Dan Tuhan yang tahu Atau Sedikit orang yang tahu Atau Anda berdoa Menyampaikan Keluhan-keluhan Kepada Tuhan Di saat Anda bekerja Berkarya Kuliah Kerja Dimanapun Dan ucapan-ucapan Yang tidak terdengar Tapi dinaikkan Dari dalam hati Itu juga doa Yang tidak dilihat Oleh orang lain Mari Sudara-sudaraku Sudara-sudara Seman Sudara-sudara Lintas Seman Sudara-sudara Seagaman Dan sudara-sudara Yang saya sahabat Sebagai sudara Dalam komunasian Mari menjadi umat yang selalu bersekutu dengan Tuhan Melalui doa, penyembahan, dan promonan Dan itu akan membuat dirimu tentram Tuhan Dengarlah doa Dan sembahyang kami Yang kami siapkan Yang selalu naikkan Kepadamu Di dalam hari-hari Hidup dan kehidupan Kami Amin Terima kasih telah menonton